Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat beraktifitas untuk kalian semua Gimana kabar kalian untuk hari ini Mudah-mudahan kabar kalian di hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 tentunya Selalu sehat dan selalu dilimpahkan rejekinya Kan kawan berjumpa lagi dengan saya Jengpul Kecow Dan untuk kesempatan video kali ini Ataupun kesempatan hari ini Saya akan mencoba mampir kembali ke kiosnya Karim Karena ada informasi hari ini Setok banyak banget pilihan Jadi kita akan pantau nanti satu persatu Untuk pilihan burung ya Buat kalian yang belum tahu letak kios Karim ini Silahkan tinggal ikutin saja videonya Dari awal Nah saya sedang berdiri di pintu masuk Parkiran mobil Paling depan Gedung lama tentunya kalian tinggal lurus saja Ini gang yang pertama Yang pertama banget Hehehe Pak Tompel Sehat Pak Tompel Nah itu kios Pak Yadi Lanjut Di sebelah sini Kiosnya Jepara Baroka Nah ini kios Jepara Baroka Dan ini kios SKJ Rebon Oke nah ini dia untuk kiosnya Mas Karim Ataupun kios Bas Karim Nah ada pilihan berapa saja untuk hari ini Dan untuk pertama kalinya kan kawan Saya beberapa kali update Di kiosnya bos Karim Nah baru pertama kali juga Ketemu sama bosnya nih Assalamualaikum bos Sehat bos Alhamdulillah ya mas Ini saya sudah beberapa kali update disini Tapi baru hari ini Ini langsung ketemu sama Yang punya kiosnya nih Di gudang mulu ya Biasanya saya selalu di gudang Oh benar Banyak juga Seperti tadi di gudang sih mas ya Oh jadi selain di kios Di gudang juga banyak ya om ya Nah ini yang di kios Reb 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 Juga ada ya Boleh saya izin pantau burungnya ya papa ya Oke mulai dipantau mas ya Alem Tapi sebelum saya pantau dulu Saya mau nanya dulu pak Untuk pengiriman dan pemesanan gimana nih pak Untuk pengiriman selalu bisa mas ya Untuk para teman-teman semua ya Gak bisa merapat Bisa langsung dikirim pun Jika kita kirim aman mas Untuk wilayah kebunit tapi disini Bisa coba di tempat bersih ya Gak gampang banget Bisa share lock tempat Cocok burungnya Langsung dikirim Langsung dikirim pastinya Bayar di tempat Oke Punya luar kota juga bisa mas ya Pengiriman luar kota Seperti Jawa Tengah Jawa Jumur Ngapelintah Sumatera Juga bisa ya Madura Bali juga bisa Madura Bali juga bisa Untuk sistem luar kota Kita jasa pakai kerewa kan habis Jadi sistemnya transfer dulu mas ya Baru sekarang langsung kita kirim Nah itu dia ya Untuk kongkos kirim Soalnya sebelum kita kirim Burung kita pekin Kita dipilih dulu Kita kirim ke pembelinya langsung Begitu ya Pak Bersia Apa yang dipilih Pir apa yang dipesan dan juga dipilihnya ya Untuk kongkos kirim sendiri Pak Bersia Untuk kongkos kirim ditanggung pembeli Mas ya Ditanggung pembeli Kalau ada yang keberatan Ya bisa Setengah-setengah bisa masalah Jadi bisa bisa diatur-atur ya Burung dibeli yang agak lumayan Harganya bisa kita bantu Oh jadi begitu Kalau misalnya kan burung Reca-rece atau burung mas terama Kayak Rp100.000, Rp150.000, Rp150.000 Itu kan ya kita Tidak bisa emang Kalau bantu-bantu kongkos kirim Tapi kalau burung berkelas Harganya berkelas Berarti bisa diatur-atur ya Oke Selain Pak Bersia Kalau untuk tuker pertama Gimana Pak Bersia Tuker pertama bisa Yang penting Persyaratannya burung sehat Sama kongkos kirim Oh jadi masih melayani ya Masih melayani Terus kalau yang ingin Pantau ke sini Ke kios ataupun ke gudang Enaknya dari jam berapa Sampai jam berapa sih Pak Bersia Kita buka mulai jam 5 pagi Untuk sampai jam 5 sore Mas ya Pengacualan yang di gudang Mas ya Yang di gudang kita bisa Sampai malam gak apa-apa Untuk yang di gudang ya Kalau khusus yang di rumah ya Ataupun yang di gudang Jadi mau malam juga gak apa-apa Mau malam juga gak apa-apa Kalau untuk yang di gudang Mas ya Oke jadi informasinya Sudah saya rasa cukup ya Pak Bers Saya mau nijin Tantau burungnya aja ya Oke yuk kan Kita saja pantau Pilih-pilih burung Yang tersedia untuk hari ini Di kiosnya Mas Karim Ataupun Bos Karim Untuk pantauan pertama Kan kawan buat kalian Yang lagi nyari burung pleci Yang masih diloloh Dari jenis burung pleci Tidakun Pak Citan ya Udah pada nantri ya Berarti udah agak aman nih Pak Bers ya Ini pilihannya jantan semua Apa campur Pak Bers Berarti ada juga Pilihan betinanya Oke ini pilihannya Kebanyakan jantan Untuk harga yang masih lolos Sepertinya berapa Pak Bers Nah itu untuk harga perekor Kan kawan cukup diangka Rp180 ribuan Ini juga sama Pilihannya berarti Untuk pleci yang masih dilolos Sotoknya bener-bener Lumayan banyak Biasanya ya Pak Bers Kalau dari anak seperti ini Pilihan yang jantan Oke lanjut lagi aja Ke jenis burung yang masih anak lagi Kalau yang ini udah mandiri ya Pak Bers Udah mandiri semua Dari jenis burung Cigun Ya kan kawan si Black Gunungnya nih Hari ini juga Di Kiasina Bos Karim ini Banyak banget pilihannya Untuk Cigun ini Cigun anak mandiri Pasti juga ada jantan Ada betinanya ya Pak Bers ya Ya kan betinanya Untuk Tidak semua jantan Tidak semua jantan Oke pastinya ya Karena kalau tidak ada jantan Kalau tidak ada betina Tidak seimbang Berarti Pak Bers ya Kalau jantan semua Itu tidak mungkin Ya mungkin juga Pasti ada betina Kalau mau minta jantan Kita akan minta jantan Kalau mau betina Pasti kasih betina Oke Kalau untuk harga Yang mandirinya berapa Pak Bers Yang mandiri kita harganya Rp. 100.000 Rp. 100.000 Jadi bebas pilih aja Bebas pilih Bebas pilih aja ya Banyak mas ya Ini lagi kosong Tapi minggu pagi Ntar resus Untuk hari minggu Yang lolohan Lolohan Biasanya harganya Rp. 70.000 Kalau yang masih di loloh Oke Itu untuk harga burung Cigun Ini akan kawan Kalau yang mandiri seperti ini Perekor cukup diangkat Rp. 100.000 Ntar untuk hari minggu Sotok terbaru Yang masih di loloh Harga perekornya cukup diangkat Rp. 70.000 Lanjut ke jenis burung Lolohan Kembali Di sini juga Buat kalian yang lagi Nyari burung Mandiri juga Seperti ini ya Oh masih bantu lolohan Masih bantu lolohan Masih bantu lolohan Dari jenis burung Ciblek Semi Pak Bos Ciblek Semi Yang masih di loloh Di kandang ini Ada 4 pilihannya Yang satu Oh yang satu Iya bener Ini yang di depan Mas Cihwah ya Berarti Ciblek Sawa Cigun Dan juga Ciblek Semi Tersedia pilihan Untuk Cihwahnya berapa Pak Bos Untuk Cihwahnya 50.000 Kalau untuk Ciblek Semi Ciblek Semi Artinya 180.000 180.000 Untuk Ciblek Semi Yang masih di loloh Seperti ini Pantuan selanjutnya Buat kalian juga Yang lagi nyari burung Yang masih di lolohnya Di sini juga Nah di pantuan kita selanjutnya Untuk kacer Yang masih lolohan Pilihan ada 3 ekor hari ini Oke mas Bu ya Untuk kacer ini Jantan apa gimana Kacer ini jantan mas Oh jantan Dada putih apa Dada putih Dada putih Dada putih tiga-tiganya Kacer pilihan jantan Dada putih yang masih di loloh Harga per ekornya Berapa Pak Bos 300.000 aja mas 300.000an Ya kan kawan Ini untuk kacernya Yang satu kan mas Yang satu ini Keperti kita lihat dulu Nangkering aman Kaki Kaki-kaki Oh agak Akhir ini mas Yang satu ini Agak miringat dikit ya Jadi kalau nangkering Masih bisa Cuma Ini kemarin Kedetik jadi Oh iya Agak sakit mas ya Kakinya ya Kakinya Gak apa-apa Ini dijual Berapa nih Pak Bos Ini satu ekor Ini kakinya minus Kita jual Untuk Si kakinya Tapi gak bengkak mas Tuh ya Bener Kagak bengkak Hasil kejepit aja Berarti Pak Bos Jadi untuk harga mas Separohnya aja ya 150.000 tuh Yang mau Mungkin siapa tau Ada rejekinya Apa ya Bisa pulih kembali Ini untuk si Kacer Satu ekor Kondisi kakinya Kejepit Kalau masih Diloloh Cuma masih aman Karena burungnya Masih lolohan Bisa dikasih makan Nah ada juga Untuk kini Selolohan Nah ini Lolohan Bubut ya Kan kawan Bubut Udah mau mandiri Bubut ada Empat pilihan Anak Yang menjelang Mandirinya Dikasih pura Apa dilolohin Jangkrik Pak nih Kalau untuk Lolohan Kita beratnya Banyak jangkrik Cuma kalau Untuk makanan Kita kakinya Sama uret Sikit-sikit Oh jadi Dicampur aja Berarti ya Dicampur aja Aman Jadi burung Sebenarnya Kalau udah Diri udah aman Udah aman Kalau udah mandiri Seperti ini Harga berapa Karena dia Udah mandiri Biasanya Rp100.000 Oke jadi Karena Kalau yang masih Kecil Rp75.000 Karena ini Sudah mulai Mandiri Untuk Burung Bubutnya Jadi untuk Harga cukup Angka Rp100.000 Saja Per ekornya Bebas pilih Karena pilihan Ada 4 ekor Hari ini Sesok lolohan Masih ada Apa enggak Pleci Udah Pleci Yang Eh Jalak kebua mandiri Jalak kebua mandiri Untuk yang Ciblek kristal Masih ada Apa enggak Oh habis Berarti Karena kemarin Kan ada yang Nanyain kembali Untuk ciblek kristalnya Ya kan kawan Tapi Setok pilihan Hari ini Sudah habis Nah ini Dari jenis burung Jalak kebua Anak mandirinya Jalak kebua Anak mandiri Mas Jadi masih Ciblek semua Pak Bas Ini yang dari Jawa Apa dari mana Pak Bas Ini ciriman dari Jawa Diriman dari Jawa Berarti ini Biasanya mata putih Pak Bas Mata putih Ada 1.5 ekor Untuk pilihannya Ini mata putih Semua Harga berapa Pak Bas Kalau yang Anak mandiri Harganya Rp150.000 Oke Itu untuk harga Per ekor Rp150.000 Untuk Jalak kebua Anak mandiri Nah kalau ini Pilihan burung Jalak kebua Yang masih Di Om Yok Ini juga Campur Matanya Ada mata putih Ada mata kuning Sudah makan Pertotal ya Meskipun ini Masih di Om Yoknya Om Yok kan Harga berapa 60.000 Untuk harga Per ekornya Lanjut Ke jenis Masih Burung Jalaknya Ada Jalak Mawar Pak Bas ya Jalak India Ataupun Jalak Mawar Sudah makan Pertotal juga Sudah pada Rajin bunyi Sudah pada Rajin bunyi Untuk harga Berapa nih Pak Bas Rp550.000 Untuk harga Per ekornya Terus Lanjut Ke jenis Jalak Bali Jalak Bali Jalak Bali Remaja Jalak Bali Remaja Dewasanya Ada Oh lagi habis Berarti yang Tersedia Jadi bisa D Oke Bisa di orderin Ini kan Stok ada yang muda Ya Pak Bas Ataupun remaja Untuk harga Per ekornya Berapa sih Harga per ekornya Rp1.400.000 Rp1.400.000 Berarti Rp2.000.000 Rp2.000.000 Itu untuk harga Per ekor Bila per pasang Juga bisa Pak Babos Tinggal kali 2 aja Berarti ya Untuk harga Burung Jalak Balinya Yang kategori Remaja Dan juga Dewasanya Kan kawan Terus Untuk Jalak Lagi Ada Jalak Mana Curentnya Yang udah Jadi Dipisah Pisah Ya Oh ada Di atas Pilihannya Jalak Curent Contohnya Seperti ini Kan kawan Untuk Jalak Curent Yang sudah Jadinya Karena Pilihan Masih Banyak Nah ini Untuk Sample Ini juga Sama Jalak Curent Ini yang Masih Agak Mudah Kalau ini Kakinya Sudah Dekir Untuk Harga Berapa Pak Babos Ini Oh yang Kayak Udah Dewasa Seperti ini Ya 450 Udah Pastinya Ya Tuh Ini Dideketin Kamera Aja Burungnya Sudah Mau Bunyi Kalau Yang Agak Mudah Oke Kalau Yang Agak Mudah Seperti Ini 400 Ribuan Belum Terlalu Gacor Seperti Seperti itu Seperti itu Kawan 450 Berarti Beda 50 Ribu Oke Agak Murah Ini Pak Bos Nah Kenapa Terlalu Yang Sudah 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 Bisa Didengerin Bunyinya Namun Kekurangannya Seperti itu Jadi Untuk Harga Cukup Yang 300 Ribu Saja Oh Habis Besok Masih Berarti Untuk Hari Besok Di Hari Kamis Ya Hari Kamis Akan Hadir Kembali Untuk Pian Burung Jalak Besok Kemis Apa Jumat Ya Benar Hari Ini Hari Kemis Saya Lupa Hari Berarti Ya Untuk Yang Lohan Harganya 250 Kalau Yang Untuk Lohan Oke Untuk Jalak Serin Lohan 250 Jalak Putih Anak Mandiri Ini Pak Bes Apa Sudah Mau Mandiri Berarti Masih Bantu Loh Untuk Jalak Putih Anak Menjelang Mandir Berapa Ini 350 Rp Rekor Dewasanya Juga Tadi Teh Oh Lagi Habis Habis Juga Besok Juga Hadir 500 Rp 500 Rp Aja Oke Untuk Harga Jalak Putih Yang Sudah Dewasanya Selalu Tersedia Oh Iya Tuh Anakan SRDC Ada Tinggal 2 Ekor Ya Tinggal 2 Ekor Untuk SRDC Bali Yang Masih Di Lolonya Untuk Harga Apa Besk 180 Rp Untuk Harga Per Ekor Dari Burung SRDC Bali Yang Masih Di Lolonya Lanjut Ke jenis Burung Kenari Seri Loper Ini Campur Warnanya Ada Warna Gelap Ada Warna Cerah Jenis Kelamin Juga Campur Pasti Pilihannya Ada Jantan Ada Kalau Untuk Burung Kenari Bahan Harga Beda Beda Apa Sama Bos Untuk Warna Gelap Rp 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 Warna Cerah Rp 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 Dari Pilihan Kenari Seri Loper Kategori Bahan Gak Cacoran Apa Di Bap Bos Oh Di Gudang Pilihannya Oke Jadi ada Juga Pilihannya Untuk Harga Gacoran Berapa 300.000 Oh Di Gudang Seri F1 Sayang Banget Tidak Bisa Lihat Burung Untuk Seri F1 Bas Garansi Gacor Untuk Kenari Seri F1 Suman Sotoknya Ada Di Rumah Pilihan Juga Ada Satu Ekor Lanjut Ke Jenis Burung Palak Park Pilihan Warna Mutiara Ada Warna Cerah Warna Gelap Juga Tersedia Bervariasi Harga Apa Sama Nih Berapa Nih Harganya Satu Pasangnya 700.000 Kalau Perekornya Apa Bos 350.000 Ini kan Kawan Pilihan Masih Aman Untuk Burung Palak Warna Cerah Mutiara Warna Gelap Harganya Sama 350.000 Perekor Sepasang 700.000 Ke Jenis Burung Paru Bengkok Kembali Buat Kalian Juga Yang Lagi Nyari Burung Nuridora Nuridora Juga Setosnya Masih Banyak Nuridora Nuridora Rawatan Rawatan Kandang Saja Sudah Mulai Jinak Jinak Sudah Mulai Anteng Anteng Buat Mainan Bisa Tinggal Kasih Rantena Kenapa Untuk Harga Nuridora Kena Harga Berapa 550.000 Per Rekor Kalau Untuk Sepasang Lebih Murah Berarti Oke Untuk Harga Nuridora Lanjut Kembali Buat Kalian Lagi Nyari Burung Takur Kembang Takur Kembang Anak Mandiri Anakan Mandiri Pilihan Ada Dua Ekor Pada Kesempatan Siang Kali Ini Takur Kembang Anak Mandiri Untuk Harga Per Ekor Berapa Pak Untuk Harga Perekor Cukup Diangka Rp150.000 Pilihan Ada Dua Ekor Saja Untuk Takur Kembang Jenis Burung Pemakan Buah Buahan Tentunya Tok Jambul Sumatera Juga Stoknya Tersedia Seperti Ini Banyak Banyak Ada Yang Di Dalam Yang Udah Rajin Rajin Ada Yang Masih Di Om Yuk Untuk Harga Berapa Untuk Harga Perekor Toksai Jambol Sumatera Ini Cukup Diangka Rp600.000 Paling Bawah Buat Kalian Juga Yang Lagi Nyeri Burung Sarat Mistis Burung Platuk Bawang Buat Masteran Juga Oke Karena Suaranya Ngecer Pilihan Ada Jantan Ada Betina Untuk Platuk Bawang Jantan Berapa Bapur Betinanya Nah Itu Untuk Harga Perekor Jantan Rp150.000 Dan Betinanya Cukup Yangka Rp120.000 Saja Dari Jenis Burung Platuk Bawang Yang Kategori Bahan Ini Bantuan Semuanya Dari Jenis Burung Pleci Bali Pleci Dakun Bali Kategori Bahan Yang Masih Diyom Yok Cotok Udah Udah Makan Pur Udah Pada Makan Pur Harga Berapa Ini Pak Untuk Harga Perekor Cukup Yangka Rp50.000 Pentet Lolohan Ketinggalan Tinggal Satu Ekor Untuk Pentet Lolohannya Nih Pentet Lolohan Tinggal Satu Ekor Harga Berapa Ini Rp100.000 Kan Untuk Pentet Yang Masih Gelolohnya Tep Tinggal Satu Ekor Saja Jantung Pisang Juga Tersedia Sudah Dipisah Seperti Ini Dipisah Udah Rajin Bunyi Kan Udah Terpantau Ada Bunyinya Pijantung Pisang Satu Ekor Dengan Harga Berapa Ini Rp50.000 Aja Untuk Pijantung Pisang Yang Sudah Rawatan Terpantau Ngeriwik Lanjut Ke Burung Manjar Oh Ini Anakan Mandiri Untuk Burung Manjarnya Manjar Kembang Manjar Kembang Anak Mandiri Untuk Harga Rp100.000 Perenjak Ini Ada Dua Ekor Disini Dipisah Oh Ini Emang Sengaja Buat Tempel Oh Sepasang Berarti Bila Ingin Yang Nyari Burung Perenjak Pasangan Disini Tersedia Sepasangnya Berapa Ini 100.000 Rp100.000 Untuk Harga Sepasangnya Sudah Makan Pur Sudah Makan Pur Halus Bukan Makan Maskur Lanjut Pelanduk Semak Pelanduk Semak Sudah Ginas Burungnya Berarti Sudah Rawatan Pelanduk Pelanduk Semak Ini Harga Berapa Ini Rawatannya Oke Dengan Harga Per Rekor Setup Diangkat Rp70.000 Dari Jinas Burung Pelanduk Semak Yang Sudah Makan Pur Total Ada Sebelum Ke Dalam Di Luar Dulu Beresin Pentet Jawa Timur Yang Sudah Dewasa Sudah Jadi Berarti Sudah Rajin Bunyik Stoknya Hari Ini Banyak Oh Di Dalam Juga Ada Harga Berapa Rp250.000 Rp250.000 Tengkar Untuk Jinas Burung Pentet Jawa Timur Yang Sudah Pada Rajin Bunyinya Kalau Anis Di Sebelah Anis Merah Anis Macetan Berarti Kalau Macetan Sudah Makan Pur Harga Berapa Rp500.000 Untuk Anis Merah Macetan Ini Kan Kawan Dan Di Sebelah Cah Ijo Cah Ijo Betina Siapan Sudah Rajin Bunyikan Sudah Rajin Bunyi Untuk Cah Ijo Betina Siap Dan Untuk Harga Berapa Harganya 300.000 Oke Lanjut Kita Ke bagian Dalem Karena Di Dalem Juga Masih Banyak Banyak Pilihan Burung Jenis Lainnya Nah Nah Ini Yang Masih Anak Mandiri Anak Mandiri Dari Jisburung Pentet Jawa Timurnya Toto Ada Satu Ekor Di Kan Ini Harga Berapa Pak Berapa Rp130.000 Kan Kawan Untuk Pentet Anak Mandir Nih Udah Mulai Dewasa Berlanjut Ke jenis Ini Anis Macetan Juga Ya Pak Bos Ya Ini Anis Dari Trotol Oh Ini Anis Yang Dari Trotol Berarti Ini Juga Sama Ya Kan Udah Makan Pertotal Yang Dari Anakan Untuk Posisi Kelamin Bisa Ketauan Atau Belum Masih Gemling Aja Ya Karena Untuk Burung Anis Agak Riskan Juga Ya Pak Bos Ya So Kalau Masih Trotol Oh Jadi Bener Belum Pastiin Jantan Betinanya Nah Kalau Yang Untuk Harga Berapa Pak Bos 400 Ribuan Kan Kalian Ini Ada Pilihannya Empat Ekor Di Kanang Ini Pastinya Ya Pak Ya Udah Jinak Semua Anis Merah Yang Dari Trotolan Kalau Ini Yang Masih Anak Mandiri Oh Ini Masih Bantu Lolo Untuk Anis Merah Kalau Yang Anak Mandiri Seperti Ini Yang Bantu Lolonya Untuk Harga Cukup Diangkat 350 Rp Perekor Pilihan Masih Ada Dua Ekor Di Kandang Ini Di Sampinya Untuk Sikatan Londo Lokal Ataupun Kancilan Bakaunya Bahan 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 Rawatan Untuk Harga Berapa Ini Oke Dengan Harga Cukup Diangkat 75 Rp Per Rekor Yang Udah Anteng Disini Nah Ini Yang Sudah Bener Rawatannya Apa Ya Harganya Sama Apa Beda Oh Sama 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 Pelamboyan Sumatra Pelamboyan Sumatra Juga Hadir Sudah Makan Purp Sudah Makan Purp Total Berarti Bener Sudah Rawatan Untuk Harga Berapa Pak 70 Oke Karena Sudah Rawatan Sudah Makan Purp Total Jadi Untuk Harga 70 Rp Bukan Yang Bahan Pak Kalau Yang Ini Cigun Jadi Atau Gimana Pak Cigun Jadi Berarti Kalian Tinggal Dengerin Saja Bunyinya Untuk Burung Cigun Jadinya Harga Di luar Juga Banyak 300 Ribuan Per Rekornya Nah Itu Untuk Harga Burung Cigun Jadinya Dan Suasana Siang Kali Ini Di Kias Bos Karim Ini Nah Ini Untuk Pilihan Burung Popsai Jamul Sumatra Jamul Sumatra Yang Udah Rawatan Mas Yang Udah Rawatan Jadi Kita Pisah Jadi Kita Pisah Nah Pak Bos Kan Tadi Yang Di Om Yop Juga Sudah Kita Pantau Untuk Harga Yang Tadi Di Om Yop 600 500 500 Jadi Jadi Ini Aja Jadi Yang Udah Pisahan Yang Udah Terpantau Bunyi Oke Mas Om Yop Harga Cukup 500 Jadi Begitu Untuk Harganya Jadi Untuk Harga Kita Ralat Kalau Yang Om Yop Tadi Yang Di Depan Harga Perekor Cukup Di Angka 500 Nah Kalau Yang Sudah Rawatan Sudah Dipisah Yang Sudah Terdengar Bunyi Untuk Harga Seperti Ini Cukup Di Angka 600 Silihan Juga Masih Aman Ya Tuh Udah Rajin Bunyi Jadi Untuk Harga Dibedain Ya Pak Bos Ya Dengar Bunyinya Oke Nah Itu Dia Lanjut Aja Pak Bos Kesebelah Sini Untuk Kalian Juga Yang Lagi Nyari Burung Ini Samyong Gimana Pak Bos Kategori Polosan Bahan Berarti Ya Oh Udah Rawatan Udah Makan Pertotal Jadi Terlalu Silo Ya Takut Matanya Kena Berarti Ya Pak Oke Ini Samyong Polosan Rawatan Untuk Harga Berapa Pak 550 Pilihan Ada Berapa Ekor Hari Ini Tinggal Satu ekor Aja Untuk Yang Rawatannya Kalau Yang Dibawa Kacar Ini Jantan Apa Trotol Trotol Jantan Trotol Gambling Kela Kela Ini Trotol Gambling Ini Betina Betina Tomboy Ternyata Untuk Kacarnya Ini Betina Tomboy Oh Begitu Kelihatan Metalik Gajah Minan Gantan Oh Kalau Nah Itu Saran Dari Poskarim Ya Kan Kalian Di Leher Ya Kalau Di Leher Pasti Udah Tepat Oke Nah Itu Dia Kan Kau Saran Dari Pak Bos Karim Kalau Untuk Milik Kacar Trotolan Untuk Memastikan Jantannya Lebih Tepatnya Harus Di Leher Ataupun Di Bawah Perut Dadanya Kalau Di Sayap Nah Seperti Ini Kejadiannya Di Sayap Di Kepala Pada Metalik Tapi Di Lehernya Berwarna Abu Berarti Ini Betina Harga Berapa Pak Bos Ini Oh Udah Makan Pertotal Yang Ini 280 Rp Yang Masih Trotol Kalau Yang Dewasa Sama Juga Kalau Yang Udah Dewasa Seperti Ini Yang Siapa Udah Makan Oke Jadi Ini Untuk Harganya Cukup Di Burung Yang Unik Sekali Burung Untuk Warnanya Dari Burung Cabiru Pilihan Jantan Ini Sangat Cocok Sekali Untuk Kapiari Oke Dan Juga Untuk Kocehan Juga Oke Karena Bunyinya Juga Nyaring Juga Enak Pula Untuk Didengarkan Matanya Merah Biru Hitam Sangat Bagus Banget Ya Karena Warnanya Itu Menyala Banget Pilihan Jantan Untuk Harga Berapa Pak Bos Untuk Harga Cukup Murah Juga Karena Tinggal Satu Ekor Jadi Diangka 300 Ribuan SRDC Bali Rawatan Pak Bos SRDC Bali Rawatan Ada Berapa Ekor Harganya 140 Untuk Yang Dokor Seperti Ini 140 Berarti Kalau Yang Ada Ekor Mulus Seperti Ininya Pak Bos Untuk Yang Mulus Ataupun Yang Ada Ekor Cukup Diangka 150 Ribuan Pilihan Masih Aman Untuk SRDC Bali Ini Ini Untuk SRDC Bali Rawatan Yang Bondolan Cipol Apa Ini Pak Bos Biasa Apa Hekor Hitam Cipol Ekor Hitam Ada Dua Pilihan Masih Muda Ini Mulus Mulus Juga Pilihan Burunya Harga Berapa Ini Ekor Hitam Untuk Harga Per Ekor Itu 60 Ribu Pilihan Yang Mulus Mulus Lanjut Lanjut Di Bawanya Untuk Murai Papua Ataupun Burung Teon Teon Merawatan Juga Lagi Pada Dorong Ekor Ataupun Lagi Dokor Harga Berapa Pak Bos 80 Rp Saja Untuk Yang Mulus Ada Yang Mulus Tersedia Kalau Yang Mulus Seperti Ini Berapa Harganya Untuk Yang Mulus Seperti Ini Cukup Diangka Rp Rp Untuk Harganya Sudah Makan Pertotal Semua Mantap Banget Kalian Tinggal Lanjut Rawat Saja Untuk Burung Kesini Lagi Ada Jenis Burung Bertanduk Cat Timur Cat Timur Pilihannya Masih Lumayan Banyak Jenis Burung Pemakan Buah Buahan Ini Udah Makan Pertotal Mas Makan Mas Udah Makan Pertotal Jadi Tetap Bantu Buah Buah Kalau Buahan Kita Serang Mas Kita Biasanya Pake Serangga Oh Pake Serangga Jangkrip Berarti Oke Kalau Untuk Harga Berapa Nih Cati Jadi Kalau Lagi Dorong Ekor Untuk Harga Cukup Rp 200 Kalau Yang Mulus Banget Ataupun Yang Ada Ekor Ada Di Gudang Berarti 250.000 Yang Mulus Pilihannya Juga Disini Masih Tersedia Terus Pentet Yang Gimana Ini Yang Bahan Rawatan Tentunya Ada Derabak Berubu Pasti Juga Kandangnya Berdarah Jawa Timuran Bahan Rawatan Lagi Dorong Ekor Ataupun Lagi Pada Dokor Harga Perekor Berapa Nih Pak Boss 90.000 Untuk Harga Perekor Lanjut Ke Jenis Burung Anis Ada Anis Tembang Untuk Posisi Gimana Nih Pak Boss Bahan Rawatan Untuk Jenis Kelamin Bisa Kelamin Jantan Udah Makan Pur Udah Makan Pur Total Dengan Harga Berapa Pak 400.000 400.000 Untuk Anis Tembang Kalau yang Bahan Baru Datang 350.000 Kalau yang Bahan Baru Datang 350.000 Ini MH Apa Gimana Pak Karena Agak Ini MH Yang Mudah Hutannya Kan Untuk Anis Anis Merah Ini Masih Nyampur Mas Jadi Untuk Harga Yang MH Berapa Ini 300.000 300.000 Berarti Untuk Anis Merah Ada Yang Macetan Ada Yang Anak Lolohan Terus Ada Yang Trotol Dari Anak Ada Ada Juga Yang Udah Jadi Teler Udah Rajin Bunyi Namun Sayang Sekali Kita Jadi Kalau Pengen Burung Jenis Apapun Tinggal Kontek Kontek Aja Berarti Pak Bos Ya Jadi Di Rumah Kurang Lebih Pilihan Di Rumah Ada Apa Sip Bos Kalau Untuk Di Rumah Banyak Buk Burung Seki Ya Mure Karowo Wabi Banyak Pilihannya Banyak Pilihan Kalau Ada Waktu Malam Mampir Ke Gudang Sama Sama Pak Haji Sama Mas Satu Tempat Oke Lanjut Aja Yang Disini Aja Kalau Yang Di Harga Harga Berapa Pak Bas Untuk Jalan Jalan Malasia Kacoran Rp350 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 Untuk Harganya SRDC Bali Langsung Dibungkus Sama Si Bapak Yang Mulus Berarti Ya Untuk Harga Nego Enggak Pak Oh Masih Nego Nah Berarti Harga Masih Bisa Nego Ya kan Kan Tadi Di angka Rp150 Yang Mulus Berarti Rp140 Oh Jadi Kenanya Rp140 Tinggal Nego Nego Saja Ya kan Kan Untuk Harga Burung Yang Tersedia Disini Pak Bos Ini Kepodang Bali Kepodang Bali Waduh Kaget Burungnya Sabar 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 Nah Disini Aja Kita Mantau Kepodang Bali Gimana Pak Rawatan Lagi Dorong Ekor Untuk Harga Berapa Pak Bos Harga Harganya Rp260 Nah Rp260 Rp260 Untuk Kepodang Mas Yang Dari Bali Karena Lagi Dorong Ekor Kalau Ini Cah Ijo Pilihan Jantan Cah Ijo Jantan Bahannya Pak Bos Yang Termasuk Bahan Hari Ini Sotok Nyaman Ada Yang Lagi Hekornya Separo Ini Ada Yang Dokor Pokoknya Untuk Cah Ijo Kategori Bahan Hari Ini Di Kios Nha Karim Aman Yang Trotol Nopeng Tersedia Seperti Ini Yang Agak Gede Posturnya Bebas Bebas Pilih Harga Apa Sama Bapak Harga Kita Sama Rata Mas 600 Oke Tuk Harga Itu Dia Cukup Diangka 600 Ribu Intinya Pilihan Jantan Kategori Bahannya Nah Kalau Yang Ini Murai Betina Siapan Sepertinya Banyak Pilihan Untuk Murai Betina Siapan Banyak Pilihan Di Kios Ada Di Rumah Juga Tersedia Coba Khusus Pastol Gacoran Khusus Pastol Gacoran Yang Di Rumah Nah Jadi Untuk Informasi Buat Kalian Yang Lagi Nyari Murai Pastolan Gacoran Oh Ini Calor Berarti Cocok Banget Buat Indukan Nyetak Buat Prestasi Ini Ekor Juga Lumayan Agak Panjang Keterekanya Juga Lumayan Memang Memang Bener Fiker Kata Bos Berarti Harga Beda Apa Sama Pak Bos Untuk Yang Ini Untuk Yang Tadi Biasa Cukup 250 Kalau Yang Tadi Di Kandang Bok 250 Nah Kalau Di Depan Saya Ini Yang Factor 350 350 Rp Itu Untuk Harga Burung Murai Medan Betinanya Harga Murai Pas Lanjut Kalian WA Saja Karena Nomor Telepon Tinggal Telepon Telepon Nanti Bisa Dilihatin Burungnya Tinggal Koling Koling Telepon Karena Sudah Saya Sediakan Di Deskisi Video Dan Juga Di Awal Videonya Berarti Yang Desebelah Sini Tinggal Burung Ceruk Cukan Ceruk Cuk Yang Sudah Rawatan Terender Durung Tepuk 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 langsung kemari biasanya dia kangkung-kangkung kalau pagi-pagi lebih ya tuh lebih 10 ekoran karena ada empat kandang susun 343 12 belum yang di kandang box kalau yang udah gacoran seperti itu berapa sih 125.000 bebas pilih aja bebas pilih kalau yang om yokan Oke itu untuk harga yang om yokan 30 35.000 kalau itu yang jadi seperti ini tuh didekatin aja jinak burungnya tidak gerabak berubuk coba saya gebrak tuh Oke aman ya ini juga masih muda burungnya kalian lanjut rawat saja 125.000 untuk harga perekor bebas pilih aja bebas dengerin bunyinya ya Nah itu tadi akan kawan informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan siang kali ini di kiosnya Bos Karim silahkan untuk kalian para kecomania yang lagi nyari burung tersebut kalian tinggal merapat saja datang langsung kemari ke Pasar Bung Pramuka Matraman Jakarta Timur tepatnya ada di lantai dasar gedung lama kios yang paling depan nomor berapa sih Pak Bos 008 mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua bermanfaat pelantuk saya dan bila mana untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari yang ingin informasi lebih lanjut sudah dari awal video juga sudah saya tak ke kasih tahu kalian tinggal hubungin saja nomor telepon yang ada di awal video pojok paling kanan dan juga nih di pojok paling kanannya tentu juga di deskripsi videonya ya tinggal kontek-kontek saja halo halo langsung pasti langsung di respon Oke Pak Bos kalau begitu saya undur pamit terima kasih banyak waktunya kali ini saya sudah diginkan untuk melihat kastok burungnya mudah-mudahan Pak Bos selalu sehat dagangannya tambah laris manis tambah berkah ya Pak Bos ya saya undur pamit Pak Bos Oke makasih Sama-sama Pak Bos yuk kawan-kawan kita akhir saja untuk perjumpanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati